Begini Ustaz Islam itu kan terpecah menjadi 73 golongan Kata Nabi Yang masuk surga cuma satu golongan Yang mana itu? Ahlus sunnah Ahlus sunnah wal Jama'ah Semua ngaku ahlus sunnah Semua ngaku masuk surga Dan semua golongan itu Menuding yang lain ahli Ahli naraka Yang masuk surga cuma golongannya Terus apa? Kita kan gak tahu Jangan kau kitakan Kalau kau gak tahu, kau bilang kau gak tahu Jangan kau kitakan, aku tahu Makanya dari isi ni Kita harus pengenalan dulu Kaji diri dulu Kau usah kaji ke mana-mana Kaji diri dulu Memahami diri Tapi itu kan tasawuf Ustaz Pemahaman diri kan tasawuf Kita gak pakai tasawuf lah Jangan bilang gak pakai Jangan bilang gak pakai Harus dipahami Mengkaji diri itu Empat penolakan Dua penerimaan Berapa jumlahnya? Enam Enam Disinilah ini Letaknya orang sesat Amang gak sesat Disini permulaannya Simak baik-baik Jadi Kaji diri empat tolak Kau siapa? Katakan aku bukan Tuhan Aku bukan pemilik aturan Mampu gak disini? Jangan kita ngatur kita Tapi yang ngatur kita Adalah Tuhan kita Allah Seringnya orang Yang ngatur dirinya Dirinya Bukan Tuhannya Ini Yang kedua Kalau ditanya kau siapa? Aku bukan malaikat Jangan sok suci Ini penyakit ini Penyakit kita sekarang ini Merasa paling suci Sehingga orang lain Bila'ah Syirik Khurapat dan sebagainya Yang ketiga Kalau ditanya Kau siapa? Bilang aku bukan setan Jangan pengen menang sendiri Yang keempat Kalau ditanya Aku bukan binatang Jangan sesuka hati Mampu gak? Kita tolak empat macam ni Mampu Jangan merasa Tuhan Jangan merasa malaikat paling suci Jangan pula kaya setan Pengen menang sendiri Jangan kaya binatang Pengen sesuka hati Jangan Kalau mampu empat ini tolak Baru dua timbul Jadi enam Jadi kalau bukan Tuhan Bukan malaikat Bukan setan Bukan binatang Jadi siapa? Aku manusia Sifatku selalu salah dan lupa Kalau salah Ditegor Mau Kalau lupa Dinasihati ikut Kemudian kau siapa? Aku hamba Tuhan Padaku ada pedoman Maka dari pedomanan inilah Maka saya ingin Kalau datang orang berdialog kepada saya Dari yang ke enam ini Jangan dari yang sini Dari yang ke enam ini Enam Bukan dari ketuhanan Karena kita bukan Tuhan Bukan dari malaikat Kita bukan Jangan sok suci Kita juga Jangan Bukan setan Jangan pengen menang sendiri Ini dialog 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 Pengen menang sendiri Kita juga bukan binatang Jangan suka hati Buang empat macam Jadi siapa? Ini kita di sini Kita ini manusia Berjalan Yang ketiga Yang kedua Kita ini siapa? Kita ini hamba Tuhan Padam Padaku ada pedoman Maka berdasarkan pedoman Kalau kita berbicara tentang masalah Bicara pedoman Buka surah wakia Ayat empat Kalau kita berbicara masalah pedoman Dia berbicara masalah Siapa yang benar Siapa yang masuk surga Kalau di dunia Kita bikin perkara yang susah Maka kita bikin perkara yang di akhirat Hakimnya siapa? Allah Allah yang nentukan kita ini Berapa golongan Di dunia ini ada berapa golongan? Banyak sekali dah Kata Muhammadiyah Kami yang betul Yang bukan Muhammadiyah itu syirik Misal Kata NU juga begitu Kalau bukan NU Nanti salah Misal Kata Al-Wasliyah juga begitu Kata Salapi juga begitu Kata As-Sunnah juga begitu Kata Hidayatullah Lain lagi kata LDI Maka kita buang kata itu Pakai kata Tuhan Coba buka wakia ayat sembilan Mana habis saya tadi? Coba Ayat Ayat empat Ayat empat Coba Apabila bumi diguncangkan Sedah sadasyatnya Artinya je Jangan N ya Dan gunung-gunung dihancur Luruhkan sehancur-hancurnya Maka jadilah dia Debu yang berterbangan Dan kamu menjadi Tiga golongan Nah Di akhirat ada Tiga golongan Golongan Gak banyak-banyak Terus Yaitu golongan kanan Ada golongan kanan Alangkah mulianya Golongan kanan Golongan kanan Ahli sorga Ahli sorga Terus ada golongan Dan golongan kiri Alangkah sansaranya Golongan kiri itu Berarti ini ahli neraka Ngeraka Ahli neraka Udah ada dua Tunggu dulu Jangan macam-macam Golongan kanan Satu Golongan kiri Satu Satu Udah berapa Dua Nah udah Golongan tiga Yang ini yang tadi mana Dan orang-orang yang paling dahulu Beriman Nah Disitu ada golongan yang ke Tiga Kanan Kiri Sabikun Nah Kita tanya Kita ini masuk golongan yang mana Golongan kanankah Kirikah Sabikunkah Nah coba kita pakai Yang sabikun dulu Macam mana Mereka itulah Orang-orang yang didekatkan Nah Yang sabikun tadi didekatkan kepada Allah Allah Terus Berada dalam surga Kenikmatan Haa Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian Jadi kita ini masuk orang dahulu apa kemudian Kita orang yang kemudian Nah kemudian Berarti kita ini jumlahnya gak banyak Minoritas Kalau untuk Sabikun Untuk Wasabikun Sabikun Gak banyak dia Jumlahnya sedikit Nah Baru kita tanya Okey lah Ketika kita tidak termasuk dari golongan yang sabikun Apakah kita langsung bukan Langsung golongan kiri Tidak Haa Belum tentu Jangan bilang belum tentu Apakah kita langsung golongan kiri Tidak Masih ada dua golongan lagi Mungkin kita tidak termasuk golongan yang sabikun Tetapi Masih ada golongan yang kah Kanan Yang kanan Kanan ahli sorga gak Iya Ahli sorga Nah coba baca Ayat 27 Coba baca ayat berapa itu Ayat Ayat Wa ashabul yamin Ayat 27 Nah Wa ashabul yamin Dan golongan kanan Alangkah bahagianya golongan kanan itu Berada di antara pohon bidara yang tidak berdui Bahagia kan Golongan kanan kan Iya Bahagia kan Bahagia Jadi Jadi golongan kanan itu tadi di akhirat Bahagi Bahagia Terus baca ayat 38 Kami ciptakan mereka untuk golongan yang kanan Golongan yang kanan tadi kan bahagia Ya Kami ciptakan untuk golongan yang kanan Nah berapa orang jumlahnya yang kanan tadi Ya itu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu Dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian Kita ini masuk kemudian gak Iya Nah golongannya besar apa gak Besar Besar Berarti begitu disebut golongan yang besar Maka keluarlah golongan ke Kecil Nih Oke Kalau ada sebuah pengajian mengatakan bahwa sesungguhnya golongan kami yang betul Golongan kami yang surga Yang lain masuk neraka Tanya jumlahnya berapa Mayoritas gak mereka di dunia ini Maka secara fakta yang mayoritas itu cuma empat dia Sunni Dibalik empat masyarakat Hanapi, Maliki, Syafi, Hanbali Mazhab yang khusus tidak pernah mengsyirik-syirikan mazhab yang lain Berapa banyak orang yang udah kau syirikan Sedangkan jumlahmu gak sampai mainnya di mayoritas Al-Quran bilang yang mayoritas itu yang golongan kanan Alangkan bahagianya dia golongan kanan Jumlahnya mayoritas Sedangkan kalian selalu mengatakan yang mayoritas ini orangnya syirik segala macam Al-Quran bilang yang mayoritas Makanya pikir dikit Berarti jelas yang golongan kanan mayoritas Golongan kiri gak perlu kita bahas lagi Gak perlu kita bahas lagi Jadi hati-hati Makanya Kata Nabi Alaikum bisawadil azam Wajib atas kalian mengikuti golongan yang mayoritas Siapa yang berbuat syas Syazza ilanar Nanti syas dia sampai ke dalam neraka Hati-hati Tidak salah kita memahami Quran dan hadis itu Tapi harus jelas tangganya Masa Rasulullah saja Orang disebut sahabat Itulah murni pengikut Rasulullah Orang bertanya langsung ke Rasulullah Ngikut Rasul dia Tapi sahabat yang berada jauh dari Madinah Rasul di Madinah Dia jauh dari Madinah Telepon gak ada apapun gak ada Diutus Nabi seorang hakim Itulah disebut ulil amri dalam Quran Nah Jadi ikut Allah Ikut Rasul Ikut ulil amri Quran dan nyebutkan ulil amri Nah Begitu Rasulullah tidak ada Disebut zaman itu zaman Tabi'in Tabi'in ini pengikut sahabat Gak ada mereka bilang Kami pengikut Quran dan sunnah Kami pengikut sahabat Gak ada dia bilang pengikut Quran dan sunnah Maka aneh Bagi kalian yang hidup tahun 2018 Mengatakan kami pengikut Quran dan sunnah Kami pengikut Quran dan sunnah Nah jadi seolah-olah Imam Shabihi tidak Mikir dong Saya sebenarnya gak fit pada misalnya Udah Terima kasih atas dukungan dan sunnah Terima kasih atas dukungan dan sunnah